Intro Teman-teman semuanya Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara membuat audio spektrum Menggunakan foto kita sendiri Gimana sih caranya Ih gampang banget Simple banget dan cepet banget Cara begini Tapi sebelumnya jangan lupa ya Teman-teman semuanya untuk klik subscribe Tekan lonceng dan komen Channel saya Ya langsung saja Buat teman-teman Yang pengen bikin audio spektrum Silahkan open playstore nya Lalu di search engine Ketik CHK SND Nah ini dia ya CHK SND ini adalah Sebuah aplikasi untuk membuat audio spektrum Menggunakan foto kita gitu Oke teman-teman semuanya Kalau sudah di klik silahkan Di install Karena saya sudah menginstall Maka saya tinggal buka aja Nah langsung kita masuk ke caranya Caranya adalah Dibuka aplikasinya Yang pertama teman-teman Lihat ada tulisan Load music ya Load music Klik aja Ini akan otomatis Menuju ke galeri musik kita Lalu pilih musik yang akan teman-teman itu pakai Atau ambil Disini saya akan ambil musik Lagu Dilamarmu Dari Romantic Project ya Dilamarmu Badai Romantic Project Badai Romantic Project Tapi ini versi cover saya sendiri gitu ya Oke Setelah dipilih musiknya Klik OK Oke ditunggu Masih loading Dicek dulu musiknya boleh Oke Kalau sudah Teman-teman Menuju ke Bawah Lihat Di bawah ada tanda plus Silahkan di klik Ada add solid Diklik Nah Ini Teman-teman Warna dasarnya itu Warna backgroundnya putih Kalau pengen warna hitam Boleh Silahkan klik solidnya ini Di bawah Tengah Klik Atur aja warnanya Warna hitam boleh Warna apa Terserah Hitam gak apa-apa Oke Kalau sudah Klik Close Oke Kalau sudah Lihat ke bawah lagi Tanda plus lagi Diklik Nah Add image Itu artinya teman-teman Diminta untuk menambahkan foto ya Diklik aja Iconnya Lalu pilih foto yang ingin teman-teman Masukkan untuk Dijadikan Background Audio spectrumnya Saya mau pilih Foto yang atas Oke Ini Ukurannya mau apa Kalau ini instagram ya Satu banding satu itu instagram Diatur saja Atau tiga banding empat Atau original Saya mau yang satu Banding satu aja Oke Kalau sudah Ada tanda centang Pojok kanan atas Diklik Oke Kalau mau Diedit juga bisa Kok Tinggal diedit aja ya Kayak gitu Oke Selanjutnya Close Oke Lihat ke bawah lagi Ada tanda plus lagi Ada Add text Tambahkan text Diklik aja Iconnya Gambar iconnya Nah Teman-teman Lihat deh Di pojok kanan atas Ada change Text here Itu udah muncul Lalu teman-teman Lihat menu Change Text here Di bagian bawah ini T-T itu ya Diklik aja Lalu Ada tulisan value Di sebelah kiri Value Sebelah kiri Oke Ada change Text here Diganti aja Nama judul lagunya Misal Dilamarmu Tulisannya mau apa Di spektrumnya Dilamarmu Cover by Nisa Oke Kalau udah Untuk mengatur Posisinya ya Posisi tulisannya Teman-teman Lihat deh Ini Di bagian bawah Ada text size Ini untuk mengatur Ukuran tulisannya Mau seberapa Mau segini It's okay Lalu di bawahnya Ada position Ini untuk Nah Untuk geser kanan Kiri Gitu ya Oke Saya mau taruh disini Lalu ada position Y Kalau yang atas tadi Position X Position Y Nah ini untuk ke bawah Misal taruh disini Ya Atau di atas sini Gak apa-apa Lalu Colournya mau apa Terserah Kalau saya suka Warna putih aja lah Gitu ya Lalu Lihat ke bawah Ada normal Textile Ada italic Itul Italic ya Miring ya Ada bold Itable Mau yang mana Saya italic aja deh Oke Kalau sudah Di Apa namanya Scroll up aja ya Scroll up Tarik ke atas Close Oke Kalau sudah Lihat ke tanda plus lagi Add spectrum Nah ikonnya di klik Nah ini udah muncul Spectrumnya nih guys Ya Add spectrum Udah muncul Spectrumnya tuh Lihat ke Atas ya Lihat ke gambar ya Sekarang kalau mau Mau edit spectrumnya Teman-teman langsung Lihat ke bawah Ada bars AB Line 64 Nah itu di klik Nah ini untuk mengatur Model-model spectrum Posis spectrum Dan sebagainya Gitu ya Lihat Nah ini Spectrumnya Mau seberapa Panjangnya Ini Wid Wid Saya mau segini aja Oke Lalu Hake Ini untuk Ke atas atau ke bawah Oke Eh bukan untuk Iya ke atas atau ke bawah ya Position Oke Untuk kanan ke kiri Lalu Position lagi Position Y Kalau tadi position X Ini untuk ke atas atau ke bawah Misal disini Misal di play Sambil di play ya Teman-teman ya Sambil di play Tuh Kayak gitu Misal kurang Frekuensinya Boleh diatur Boleh Nih Mau kayak apa Maksudnya Frekuensi Kedekatan gitu ya Frekuensi Kerapatan gitu Mau seberapa Diatur aja Misal segini Thickness Ketebalan Mau seberapa Silahkan Misal segini ya Oke Warnanya mau apa Kalau saya putih aja Oke Terus Side Nah ini Boleh dipilih A, B Itu kayak gini E itu kayak gini B itu kayak gini E, B aja ya Kemudian Display options Mau line atau Line atau point Kalau point kayak gini Kalau line kayak gini Oke Kemudian Circle Muter Atau bars Bars kayak gini Umumnya sih Pada pake bars ya Rotet Nah itu muter ya Udah Gak usah Kayak gitu aja Kemudian Apalagi Radius Radius Oke 360 Oke Biar Angglenya Angglenya 360 React Velocity React Velocity Diatur aja Mau gimana Oke Kalau saya Udah kayak gini aja Udah cukup Bagus Discall up Oke Kalau sudah Di Close Ini udah jadi ya Teman-teman Ini udah jadi Kalau sudah jadi Apa namanya Kalau sudah jadi Silahkan Di Export Oke teman-teman Semuanya Kalau sudah begini Artinya Sudah jadi Ini sudah Tersimpan Di galeri Kita Oke Kita cek ya Kita cek Nah Ini dia Nah Sudah jadi kan Gampang kan Cara bikinnya Oke Kalau begitu Jangan lupa Teman-teman Buat Subscribe Like Dan Comment Channel saya Terima kasih Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax